Tropicana Bayu Kualiti air yang sangat sesuai untuk ternakan ikan Pemilik kolam Tropicana Bayu Encik Deni Telah membangun kolam ini sejak tahun 1998 Yang mana tempat ini telah wujud selama 26 tahun Pada awalnya kolam ini sempat memelihara berapa jenis ikan pada waktu itu Tetapi disebabkan kekengan waktu untuk menjalankan bisnes lain Kolam ini tidak terjaga dan mengalami kerugian Pada tahun 2019 Encik Deni telah memulakan semula pengubah suai kolam Kali ini proyek yang akan dilakukan adalah untuk membuat kolam pancing ikan air masin Dan kolam asuhan anak ikan untuk pasaran tempatan Encik Deni juga telah bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan Seperti Pejabat Perikanan Daerah Vitas Konelayan dan Jabatan Pertanian Ketiga-tiga agensi kerajaan ini banyak membantu dari segi khidmat nasihat dan bimbingan dalam sektor perikanan dan pertanian Encik Deni berharap agar ada lagi agensi lain yang akan memberi sokongan, khidmat nasihat dan dorongan untuk melaksanakan proyek ini Dengan adanya kolam pancing dan kolam asuhan ikan ini dapat menarik minat golongan-golongan belia Turut serta dalam sektor perikanan dan pertanian di negeri ini Selain daripada itu Tropicana Bayu juga mempunyai beberapa rumah untuk disewa kepada pengunjung yang datang untuk melawat atau berlibur ke daerah Vitas Keluasan kolam pancing sekitar 3.721 meter persegi dengan kedalaman 3 meter Yang mana boleh menampung seramai 600 orang pemancing Kolam asuhan ikan pula berkeluasan 760 meter persegi, sedalam 3 meter Dalam tempoh beberapa bulan lagi, proyek ternakan ikan kerapu hibrid dan ikan siakap ini akan beroperasi sepenuhnya Ini karena proyek ini dibawa bimbingan jabatan perikanan, konelayan dan jabatan pertanian daerah Vitas Itu bakal membuahkan hasil pertama apabila ikan itu mula dipasarkan Dengan kadar kemasinan air antara 15 hingga 20 di dalam kolam itu berbanding 30 di laut Ikan siakap dan ikan kerapu hibrid sesuai hidup dalam air payau dan rasanya lebih lazat untuk dimakan Ikan baja yang segar dicincang halus untuk makanan anak ikan, sesuai dengan saiz mulut ikan Kadar makanan diberi bergantung kepada saiz ikan Kadar makanan sebanyak 8-10% daripada berat Ikan Culture of Seabass Ikan siakap adalah merupakan ikan makanan yang populer dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di kawasan tropika dan subtropika Asia dan Pasifik Ianya dipelihara atau dikultur secara komersial di Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Hong Kong dan Taiwan Bansamada dalam kolam atau sangkar air payau, masin atau air tawar Permintaan ke atas benih-benih ikan siakap semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan perkembangan pesat sektor akuakultur dan harga pasarannya yang tinggi serta lebih stabil Di Malaysia ternakan ikan siakap merupakan satu bidang yang baru berkembang Ia bermula pada pertengahan tahun 1970 dengan menggunakan benih-benih liar dan juga yang diimport yang dipelihara dalam sangkar-sangkar terapung Pada awal tahun 1970, para saintis akukultur Thailand telah mencapai kejayaan dalam penetasan ikan siakap dari induk yang dipelihara Kitaran hidup yang lengkap juga telah diperolehi dengan sempurna Mereka juga telah berjaya mengeluarkan benih siakap lebih 1.0 juta setahun Pada masa sekarang pengeluaran benih siakap telah dapat dikeluarkan secara semula jadi dalam tangki-tangki ternakan Pembiakan larva siakap di Malaysia dari induk liar buat pertama kali diperkenalkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan Gelugor, Pulau Pinang dalam tahun 1982 Sementara itu peneluran atau pembiakan yang pertama dari induk yang dipelihara dalam tangki simen telah dicapai dalam bulan Julai 1985 Nama-nama tempatan bagi ikan siakap Bahasa Inggris, Giant Park, White Sabas, Silver Seaper, Palmer Malaysia, Siakap, Kakap, Thailand, Plakapong, Plakapongkau, Plakapong Namcut Philippines, Apahap, Bulgan, Katuyot, Matang Pusa, Salungsong India, Bekti, Dangra, Pecam, Telap, Foliji, Vitadar, Todah Sri Lanka, Moda, Koleya, Keduya Bangladesh, Kora, Bar China, Hisao, Hakso, Sayu Indonesia, Kakap, Pelak, Pecam, Telap New Guinea, Baramundi Australia, Baramundi Palmer, Bara, Giant Park Terima kasih telah menonton! Kami daripada pengurusan Tropicana Bayu mengucapkan ribuan terima kasih kepada agensi kerajaan yang terlibat seperti Jabatan Perikanan, Konelayan dan Jabatan Pertanian Daerah Pitas Terima Kasih Terima kasih.